BULU BABI Bahkan, makanan yang diolah dari bulu babi ini sangat mahal loh teman-teman. Kalau kalian mau coba, boleh silahkan datang ke salah satu restoran yang akan kita kunjungin setelah ini ya. Di sini kita akan melihat bagaimana dia mengolah bulu babi. Hai wonder people. Bagi pecinta penikmat sushi, kita akan membuat menu yang berbahan utama dari uni. Kita akan membuat dua menu, yang pertama yaitu uni gunkan, dan yang kedua kita akan membuat menu uni ikura gunkan. Yang bahan utamanya uni dengan ikura. Step pertama, ambil bahan utamanya yaitu nasi, nasi sushi, yang kita kepal-kepal. Lalu kita ambil norinya, kita bentuk seperti kotak. Lalu kita isi dengan bahan utama, uni-nya. Dan kita beri garnish kiri. Seperti ini. Yang kedua, yaitu uni ukura gunkan. Stepnya sama, pertama kita ambil nasinya. Lalu kita ambil nori, kita lipat, seperti ini. Kita masukkan uni-nya. Lalu kita tambahkan ikura. Untuk menu yang kedua, kita uni ikura gunkan. Kayaknya kalau dilihat hasil olahannya enak banget ya. Tapi kalau kita makan bulu babi, kira-kira aman gak sih? Dan kalau aman nih teman-teman, saya penasaran. Ada manfaat apa untuk tubuh? Coba kita tanya ahli saja. Aman saja, asal diolah secara benar dan matang. Bulu babi itu mengandung protein. Protein itu sangat baik buat apa? Buat daya tahan, buat regenerasi sel, buat pertumbuhan. Itu bagus.